Intro Pemirsa Rasies Dua tahun tidak ada kejelasan hukum Fahmi Bahmid tetap memperjuangkan kasus penyekapan Yang dilakukan oleh Nindi Ayunda beserta kekasihnya di Tomahendra Pada selasa 1 November 2022 Penyidik Pores Metro Jakarta Selatan Kembali memeriksa mantan supir Nindi Ayunda Terkait dugaan tindakan penyekapan tersebut Dalam 50 pertanyaan yang Sulaiman terima Mantan supir Nindi Ayunda itu pun membeberkan Kronologi penyekapan secara gamblang ke pihak penyidik Seperti apakah proses pemeriksaan Yang didampingi oleh Fahmi Bahmid itu? Tadi hampir ada 50 pertanyaan Sehingga tadi mengerucut adanya Interactual leader Akhirnya mengerucut adanya perkara ini Seperti yang tadi disebut Berawal dari Teuton seseorang Sehingga datanglah 8 orang 8 orang dan seterusnya tadi Dari belasang sama Leman Atau Sulaiman Bagaimana kejadiannya Sehingga dia Dirampas kemerdekaannya Jadi Kasus yang berputar Hampir 2 tahun ini Sebetulnya kasusnya simpel Bahwa ada seseorang Yang kemerdekaan dia sebagai manusia Dirampas Sehingga dia tidak mempunyai kebebasan Sebagai manusia Sehingga dia tidak bisa berkomunikasi Dengan anak dan istrinya Sehingga dia tidak bisa pulang Jadi penyidik Secara terperinti Menanyakan peristiwa per peristiwa Jadi Kejadian tanggal 11 Itu apa 12 apa 13 apa 14 dan seterusnya Itu ditanya secara terperinti Dan Leman menjawab Karena lagi yang tahu Bahkan dia bilang Saya masih trauma Traumanya sampai sekarang Terus ditanya Kenapa Anda tidak melarikan diri Bagaimana saya mau melarikan Melarikan diri Saya ini sudah pernah dipukuli Saya ini sudah pernah ditutup kepala saya Saya sempat bawa muter-muter Jadi Ketakutan itu masih ada Dan dia juga Diancam Supaya dia tetap ada di tempat Seperti itu dia jadinya Iya pemirsa rasis Nama di Tomahendra Terlibat dalam kasus ini Karena diduga kekasihnya Nini Ayunda Itu turut ambil peran Dalam insiden penyekapan ini Seperti yang dijelaskan oleh pengacaranya Fahmi Bahmid Diduga delapan orang Yang menyekap hingga melakukan pemukulan pada Sulaiman Merupakan suruhan dari Dito Mahendra Lantas apa yang membuat Nini Ayunda Melakukan penyekapan tersebut pemirsa Sulaiman menjelaskan semua Berawal Kejadiannya Sehingga dia tidak pulang Sampai dia juga sempat dipukul Dikasih alat Itu apa namanya penutup Kepala Dan akhirnya dipukul Dan seterusnya Nah Ada 50 pertanyaan Apa pertanyaannya Saya tidak akan sampaikan Hanya memberikan inti sari Dari perkara ini Mengutut adanya Intelektual leader Atau aktor intelektual Yang mengawali Persoalannya Tadi sudah disampaikan Penyidik juga sudah tahu Rentang waktunya pun sudah tahu Tanggal 11 sampai tanggal sekian itu Dimana Dari mana kemana Dan seterusnya itu Tadi sempat ditanyakan Penyekapan Bahasa yang paling mudah Penyekapan Nah Di dalam kasus ini Jelas sekali Bahwa Bagaimana korban ini Leman Tidak boleh pulang Tidak boleh bertemu istrinya Dan seterusnya Itu tadi sempat diuraikan Dari 50 pertanyaan Cukup lama Dan juga kita akan Bukan istirahat ya Iya pemirsa rasis Jika Nikita Mirzani Yang dilaporkan Karena diduga Telah mengungkap Kasus yang menyangkut Dito Mahendra ini Ke sosial media Sudah menjalani proses hukum Atas pelaporan Dito Hingga menyebabkan Nikita mendekam Di rutan serang Lalu bagaimana Dengan proses hukum Yang menyeret nama Nindi Ayunda Dan Dito Mahendra ini Pemirsa Sudah sejauh manakah Proses hukumnya Ini penyidikan Artinya Di dalam hukum Kalau sudah penyidikan Berarti ada Peristiwa pidana Ya Kata Peristiwa pidana itu Sudah ada Sejak kasus ini penyidikan Dan suratnya Sudah ditembuskan Di kejaksaan Berarti sudah ditemukan Ada peristiwa pidana Saat ini Lagi di proses Siapa yang bertanggung jawab Atas adanya Perkuatan pidana tersebut Sehingga muncul tadi Bagaimana berawal Ditepon Muncul Delapan orang Delapan orang Yang membawa lepan Dan seluruhnya Sama liat Tadi seperti itulah peristiwa pidana Ya kalau sudah ada Peristiwa pidana Penyidikan itu Ditemukan ada peristiwa pidana Sekarang Yang di proses Yang dicari Adalah siapa yang bertanggung jawab Terhadap peristiwa pidana tersebut Itulah yang dinamakan Tersangka Nah ini mudah-mudahan Segera dalam minggu-minggu ini Anda tanya kepada penyidik Supaya Semuanya terang-benderang Jangan sampai kasus Yang begitu mudah ini Berputar-putar Dua tahun Menjadi tidak jelas Sayang Nanti sayang Orang mencari keadilan Mempercayakan keadilan Kepada Kepulisian Akhirnya semuanya Saling bertanya-tanya Ada apa Kasus seperti ini Iya pemirsa rasis Nyatanya Sampai saat ini Pihak penyidik Masih mencari orang Yang bertanggung jawab Atas peristiwa ini Apakah Nindi Ayunda Yang akan menjadi tersangka Ataukah justru Ditomahendra Atau malah Keduanya pemirsa Dan pemirsa Apakah pihak Sulaiman berkenan Jika para tersangka Akan mengajukan Perdamaian Dalam kasus ini Tidak ada Ini bukan kasus Pengemaran Nama baik Tidak ada Konfrontir-konfrontiran Tidak ada Perdamaian-perdamaian Jalan terus Tidak ada Dan tadi Saya juga mendapatkan Informasi Ada postingan Di media Mungkin seakan-akan Leman Itu menyatakan Bahwa tidak ada Penyekapan terhadap dirinya Dan tidak ada Pengumpulan Saya justru Berterima kasih Kepada mereka Yang memposting itu Kenapa? Itu menjadi bukti Logikanya Kalau tidak ada Penyekapan Tidak ada pengumpulan Kenapa harus Menyulut Leman Presko Itu logika Yang kedua Saya berterima kasih Anda memposting itu Karena diposting di satu tempat Di mana tempat itu Bukan tempat Leman berada Artinya membuktikan Memang Leman Tidak pernah ada di rumah Jadi Postingan tadi Saya sempat dikirimin Bahwa itu ada postingan Di mana Leman Menyatakan Dia pakai masker Bangkalnya antara Pokoknya Februari Bahwa saya tidak Disekap Saya tidak Dipukul Jadi logika terbalik Kalau memang Tidak ada kejadian itu Kenapa Menyulut Leman Harus Presko Yang kedua Saya juga mendapatkan foto Di situ ada rumah Seseorang Kalau memang Leman dalam keadaan Bebas Merdeka Presko Itu di rumahnya Leman Seperti itulah Jadi Justru Yang Anda posting Itu Menjadi bukti Terbalik Justru Membuktikan Terbaliknya Peristiwa pidana Justru Membuktikan Bahwa Ada kejadian Karena Kalau tidak ada kejadian Kenapa Leman yang driver Ini harus presko Mau panggil Wartawan Begitu banyak Ya kalau memang Tidak ada kejadian Ya pulang Tidur di rumah Kenapa susah-susah Presko Sebagai orang Yang dirampas Kemerdekaannya Sampai harus Alami kekerasan fisik Tentu berat Jika menerima Tawaran perdamaian Ya pemirsa Apalagi Kasus ini Bergulir Cukup lama Dan belum Temukan titik terang Selama ini Akan seperti Apakah Kelanjutan Kasus ini Saksikan terus Di Rasis Infotainment Pastinya Kita akan Selalu update Kabar terbaru ini Untuk kalian semua Hanya di Rasis Rumor artis Dan Selebritis Bukan gosip Tapi fakta Untuk mendapatkan berita Terupdate Jangan lupa Tekan tombol subscribe Like, comment, and share Dan jangan lupa juga Tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis More artis Dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax